12 Oktober 2021 menjadi hari Kabupaten Landak genap berusia 22 tahun. Perayaan hari ulang tahun ini pun digelar Pemkap Landak secara sederhana di kantor bupati dan sesuai protokol kesehatan. Perayaan hut ini dihadiri sejumlah pejabat, Verkopim dan Landak, Kepala OPD Landak, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta diikuti seluruh OPD dan instansi vertikal melalui telekonferensi video. Tahun ini Pemkap Landak mengambil tema sesuai dengan hut kemerdekaan Indonesia agar Kabupaten Landak bisa tangguh dan tetap tumbuh dalam situasi pandemi. Bupati Landak Caroline Margaret Natasa menyampaikan di hari jadi ke-22 tahun ini, pemerintah Kabupaten diharapkan bisa merefleksikan kembali pembangunan dan kemajuan yang ada, terutama selama menghadapi pandemi COVID-19. Pertama dalam situasi pandemi COVID-19, kami berharap agar seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bisa saling kompak dan bersinergi. Yang pertama dalam hal pengendalian penyakit, yang kedua ketika penyakit sudah terkendali, maka kita bisa fokus pada pembangunan ekonomi. Maka kita mengambil tema sesuai dengan tema hari melakukan kemerdekaan, agar bagaimana Kabupaten Landak itu bisa tangguh dan tetap bisa tumbuh. Caroline berharap seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi dalam mengendalikan penyakit. Jika itu telah tercapai, maka fokus dapat dialihkan ke pembangunan ekonomi. Caroline juga menambahkan meski situasi pandemi COVID-19 mulai terkendali, namun percepatan vaksinasi juga tetap harus digenjot. Sampai jumpa di video selanjutnya.